Intro Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh mengukuhkan pengurus Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Uwin Araniri periode 2019-2020 Pelantikan pengurus Lembaga Mahasiswa di Kampus Uwin Araniri berlangsung pada Senin 4 Februari 2019 di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat Darussalam Banda Aceh Pengurus Dewan Mahasiswa yang dilantik sebagai Ketua Umum atau Presiden Mahasiswa bernama Rizki Ardiel Z sementara Muhammad Fadil sebagai Sekretaris Umum dan Nur Hidayati sebagai Bendahara Umum Sedangkan pengurus Senat Mahasiswa yang dilantik diantaranya Izan Awliya sebagai Ketua Umum Nofal Abizal sebagai Sekretaris Umum dan Nawiratasha sebagai Bendahara Umum bersama dengan pengurus lainnya Rektor Uwin Araniri Prof. Dr. Haji Warul Walidin AKMA dalam amanatnya menyampaikan jabatan merupakan amanah yang maknanya setara dengan iman oleh karenanya iman harus dikedepankan dalam kehidupan sehingga akan melahirkan sifat jujur yang pada gilirannya akan melahirkan keikhlasan dalam amanatnya pasti akan melahirkan sikap-sikap yang baik dan yang paling penting diantara itu adalah as-sikap kejujuran inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana sifat beliau yang luar biasa kemudian kejujuran melahirkan sebuah keikhlasan Rektor menambahkan mahasiswa merupakan agen perubahan sementara organisasi merupakan wadah untuk belajar oleh sebab itu mahasiswa diharapkan mampu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana belajar memimpin dengan manajemen yang ada di lingkungan kampus PT Kin Kegiatan Pelantikan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa UIN Arraniri dihadiri oleh para dekan dan wakil dekan serta sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Arraniri Demikian, Humas UIN Arraniri melaporkan Terima kasih Terima kasih